Bapak dan Ibu, Jemaah Kajian Juhur, Lintas Arta, bekerjasama dengan DKM, Baitul Makma. Mudah-mudahan siap ini kita dalam kasih sayang bangguan subhanahu wa ta'ala. Di tengah banyak di antara kita yang muslim. Baik dalam arti laki-laki dan kerempuan, kalau istilah kita muslimin dan pemusliman. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk hadir di masjid ini melebihi dari apa yang secara penuhnya pemuslimin. Yang dimaksud lebih gitu adalah kita bisa sholat di awal waktu sesuai dengan kebiasaan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dengan kebiasaan ini, mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafat dan uzman. Kelak-kembir akhir dari Rasulullah SAW. Itulah makanya, ini merupakan kabar gembira buat kita. Bashirah, kabar gembira buat kita. Orang yang bersegera dalam berbuat badan. Surat Kalimun Binun, nomor 61. Surat Kalimun Binun, surat nomor 23. Memang siang-siang ini kalau apa surat kusik baik. Perut kosong, mata ngantuk. Susah ngapa dengan denger aja. Disulat Kalimun, surat nomor 23, ayat 61. Orang masih penjelasan. Ula tiga yusariku nafil khair. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang diberi banyak nikmat dari Allah. Lalu kemudian diberbalas kenikmatan itu dengan takut mereka kepada Allah SWT. Artinya, diberi nikmat oleh Allah, tapi mereka kemudian membalas dengan rasa takut. Takut apa dibalik nikmat itu akan banyak penyimpah dirinya. Oleh karena itu, nikmat itu diberikan lagi dengan rasa takutnya. Dan bagaimana cara buddha rasa takutnya? Mereka itu adalah orang-orang yang segera kembali kepada orang-orang dalam berbuat baik. Alhamdulillah, subuh dibangunkan, kita selalu subuh, lalu selama sampai kantor. Itu nikmat yang sangat banyak. Baik abis juga Allah berkat telah berkawasan, maupun Allah berkat kita nikmat yang sangat banyak. Mulai dari bangun tidurnya sampai masuk kerjanya, kita sampai dengan selamat. Lalu dengan izin Allah, telinga kita mendengar pemandang ajan. Baik yang datang saat ada pemandang, maupun ajan, karena tahu waktu sholat. Saya tadi melihat waktu sholat di sini memang agak unik. Saya jantanan, apa ya, standar waktu nasional, maklum android. Tapi di sini lebih cepat 3 menit, mungkin waktu akhir kali, lebih cepat 3 menit. Harusnya, maaf betul, juhur 11.39. Tapi di sini saya kalau 11.36. Gak apa-apa lah, maklum, juhur akhirnya begitu, lebih 3 menit. Ini bantuan ramadhan kelekatan ya, Pak. Dari pada nanti bahwa puasa kelamaan dimaju 3 menit. Bakal semua. Oleh-kala itu, kita bersegera. Alhamdulillah, bula ikan disari, unafil khayla. Setiap nikmat hidup kita kembali bersegera. Bersyukur kepada Allah. Pak, izin. Saya gak sebutkan apa masjidnya, kamar waktunya. Yang terpenting waktu kumutban Jum'at. Berhati di hari Jum'at. Di daerah ini gak bisa sebutkan. Setiap kejujuan satu tempat, yang kebetulan mesjidnya, yang kebetulan mesjidnya, ruangannya dipakai buat, ruangannya disewa oleh rumah makan padang. Tak kira-kira, dirip-dirip lah. Masjid itu itu mamur, sebelah sana ada kantin. Apa itu? Ada kantin. Tapi ini masih penting, tidak bersatu dengan mesjid. Tapi mesjid ini bersatu dalam rumah makan. Rantai atas, setepas solar, rantai atas solar, di pinggirnya itu ada ruangnya space, disewakan buat rumah makan padang. Ketika menjelang Jum'at 11.36, banyak betul orang-orang masuk dalam mesjid. Namun, bukan masuk untuk sholat, tapi masuk untuk, paham dong? Bukan masuk untuk sholat, tapi masuk untuk, ngambil beli makanan padang. Ah, enggak masalah kata saya. Karena belum masuk ke tujuh, mungkin pulang dari kantor, dari kantor capek, lapar, mendingan makan dulu. Daripada nanti sholat dalam musuh, mendingan makan. Kan sholat, berbun islam yang kedua. Emang berbun islam pertama makan, berbun islam pertama makan. Seluruh orang-orang rasa, makan dulu. Karena memang ada berbun islam yang kedua, ya itu pertama makan. Yang pertama, apa berbun islam pertama? Syahadah. Tapi orang bilang, makan dulu, berbun islam kedua sholat. Oh, berarti pertama makan. Mungkin lah. Tadi itu bincananya kita, udah makan dulu lah, berbun islam kedua kan sholat. Jadi dahulu kan makan. Sebelum sholat. Oh, mungkin kita akan sedang lapar, dari kantor, ngantri, makan padang. Tapi menarik ketika aja berumadah, karena betulnya masih begini, dua kali aja. Umar, Umar, dan Maksa menyaksikan, tidak berkurang orang yang ngantri, di rumah makan itu, yang mereka akan dengar mesti. Dan bahkan ketika adil yang keluar, makan dan ngantri pula rumah makan itu. Bahkan ketika khotib sedang berkutbah pun, mereka masih makan dalam mesin itu. Mohon maaf, rencana awal khotibah judulnya ini, terpaksa serupa dengan judul yang lain. Tentang apa itu? Tentang nikmat dari Allah SWT, berupa kehidupan yang sangat berharga. Saya sampaikan pada mereka yang sedang asyik makan, makan itu, di dalam mesin itu, dalam satu lingkungan mesin, bukan satu lingkungan, ya mesin bersama rumah makan itu. Saya sampaikan, kalian dengar pemandang ajannya. Apa makna ajar bagi kalian? Ajar itu bagi kalian, bukan sedang panggilan soal. Ajar itu adalah muhasabah bagi telinga. Intropesi bagi telinga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan izin Allah, telinga kita masih bisa mendengar. Lantang bisa mendengar itu. Kita bukan hanya bisa mendengar suara ajar. Kita juga bisa mendengar suara bos yang memanggil kita. Kalau kita dipanggil gak nyawal atas berita bos, habis hidup kita. Kita bersyukur pada oleh stigmat lini yang masih bisa mendengar. Bukan ajar karena bisa mendengar suara bos yang biasa mendengar baca akan mendengar indah. Alhamdulillahi minas. Dia bisa mendengar rakyat al-Qur'an. Dia juga bisa mendengar teriakan panggilan anaknya, panggilan istrinya. Dengan ini banyak indah. Ketika kau mengatakan kumanda azan, Allah bisa muhasabah bagi telinga kalian. Apa itu? Engkau masih bisa mendengar. Engkau masih bisa mendengar. Dan dia bukan hanya muhasabah telinga, tapi menjadi maaf, seruan jiwa. Untuk apa? Kembali kepada Bapak. Ya Allah, muka memanggil kami dalam sholat. Maka ula'ika yusari'u nafil khairah. Bahkan segala mereka kembali dalam sholat. Mohon maaf, tapi banyak di antara kita. Dengan telinganya, dengan suara ajar, kau tak peduli pada panggilan itu. Lalu kita menunda-nunda waktu sholat dengan alasan makan dulu. Entah kenapa kalau kuasa, dia bisa sholat tanpa harus makan waktu dulu. Yang kedua, mohon maaf. Ketika mereka menunda waktu sholat, maka ula'ama mengatakan, orang ini bisa mengatur kapan dia mati, kapan dia hidup. Kalau begitu, setiap kau menunda waktu sholat, maka mulai sekarang, buatlah kapan tanggal kematian kalian. Bagi orang yang suka berundang-undang, sholat, sholat sudah tiga sembilan, nanti asal 1458. Masih lama, nanti sengat tiga sesolat asal. Emang sholat? Jumur. Oh silakan saja, kau tunda sholat kalian, tunggu kerja selesai, bos memuja, tunggu kerja selesai, orang-orang memenuhi kerja kau, baru kau sholat sengat tiga. Tapi dengarkan kalimat, Ulamah Salafus Sholeh, jika engkau menunda sholatmu, dengan alasan yang terjasar ini, jika mereka izroil datang kepadamu, bahasa orang Banten, kelari nunggu. Bapak menunda sholatmu, harapan makan, makan deh itu. Eh, tiba-tiba, tenggorokan kesinternasi, mati, habis ini. Emang melihat, eh, ayah saya meninggal, di mana, di masjid, di ngapain, di makan. Dan bahasa mulia, mati kita pergi kerja, lagi di kantor, kapan? Pukul satu, besokan, belum kelari hidupmu. Itu sebabnya, musimullah isul, salam menyatakan kita betul. Ini bukan soal awal kehidupan kau baik, tapi katal rasilin nama amanu, inna ma'amalu, pasti binia, apalagi itu muang. Yang paling berat bagi umanku adalah, segala tangan tergantung dari, bagaimana mengakhirinya. Ini yang berat. Bapak, baru dibaca Alhamdulillah, tapi maaf, saya itu banyak perbuatan itu datunan, dan perbuatan berat, katal rasulullah isul, tawalaih wassalam. Maka kalau kita minta kepada Allah, ya Allah biha bihusnil khutima, bahkan kata rasulullah isul, s.w.t. Ahlul jannat, ahlul nar, ahlul nar, ahlul jannat. Siapa bertanya, apa maksudnya? Ahlul jannat, ahlul nar, ahlul nar, ahlul jannat. Apa maksudnya? Rasul menjelaskan, ada orang yang beramal, dengan amal yang nampak, amal surga, tapi sesungguhnya orang itu masuk api, merahkan. Maksudnya, Bapak sholat, Bapak jakat, Bapak sedekat, Alhamdulillah. Ternyata perbuatan itu, bukan untuk Allah, tapi perbuatan itu, ingin dipuja oleh manusia, dan ditampilkan di hadapan manusia. Maka Rasulullah, Rasulullah, orang ini masuk api, merahkan. Kenapa? Tidak menjaga akhir amalnya. Tidak lihat, tidak pamer. Itulah makanya, setiap kita datang ke Mestir, bukan datang dengan tenaga kita, bukan datang dengan waktu kita, kita lihatkan betul, 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 Bapak datang di perut lapar, siang ngantuk, dengeri cama, diledekin lagi. Ya bayang, diledekin lagi, disimpir lagi. Disimpir, diledekin. Allah, apa jangan sampai seluruh perkara, nampak indah itu, kita datang membawa banyak masalah. Misalkan, lihat tadi, pamer pas soalan, entah pamer kopi apa, sambil sibuk berdagaman kopi yang, maksudnya apa, nggak lihat loh, kopi yang baru, 15 ribu, pintu kereta serpong, luar 20 ribu, apa ya kopi itu. Atau pasang isolat, ada teman kemas dikat kanting, goblok, bukain isolat, malam makan dulu, agar menjelekin orang lain, kalau ada bukit, eh pas ngaji, masuk ke pingkanan, keluar, buka, lewat mulut, tusat belaku, sok tau, tapi masuk ke pinggungan, pak, izin itulah makanya, jangan sampai perkara sudah indah ini, disak kualitas sendiri, apa itu kebanggaan, kesombongan, merasa lebih baik, kata-kata surah adunah, orang yang nampak indah, abang seperti ini, ujungnya masuk abis, merata. Tapi ada ahli narah, ahli jari, siapa mereka? Orang yang beramal, amal, nampak seperti amal orang berbuat, maaf, amal ahli narah, kata-kata berikan hidayah kepada orang ini, apa itu? Bertawah sebelum mati. Makanya, buaya kelihatan tahabal, watawbatan, goblal maw, warahmatan, indal maw, wa makfiratam, badal maw, tereh, dilah makna hadis Rasulullah, yang paling berat bagi umatku adalah, setiap amal tergantung, bagaimana mengakhirinya, kita minta kepada orang, selama hidup, berbuat baik wafatnya di Husnir, khawatirah, dan Allah izinkan orang di alam ahlunan itu, mendapatkan hidayah, dia bertawabat sebelum mati, dirahmati, ketika akan mati, lalu dihapuskan dosa-dosanya selama mati. Lalu kata Rasulullah, orang ini masuk, surga. iklan makanya benar-benar bahagia, jangan sampai Allah kasih nikpajan begitu banyak, kita gak silahkan kembali ke para Allah, dengar suara aja, ayo salat, lapar, tunggak dulu, bukan masalah kusuk, tidak kusuk. Bapak silahkan, buka, tafsir tentang surat, Al-Waqoroh, ayat, warahmat syaf, ada apa? Surat Al-Waqoroh, beresalapan, memaknai tentang langkah-langkah syaitan, ulama memberikan maksudkan apa itu langkah-langkah syaitan, dan datang langkah-langkah pistan itu ada muncul pada satu pintu, dan pintu apa yang dimaksud? Pintu kenyangan, justru orang yang sering kenyang dan kususkan hidupnya, maka pintu itu, pintu langkah-langkah syaitan. Kalau Bapak sanggup menang lapar, setahunan lapar itu, dalam bahasa suara Rabiah Al-Audawiyah, mendingan lapar, dia tiba-tiba kenyang di api, merata. Soalan juhur dulu, apa sebabnya? Banyak kebaikan, mudah-mudahan pas suara mati, Al-Hurrooh, mau? mau? Tidak ada jawab, ya Allah, mudah-mudahan pas suara mati, mau? Raghunawah, ya. Bilum saya, kita tahu nangis-nangis, astaghfirimu, merombah baru yang mencoba, minta syafaat, ya Nabi Isa, ya Allah, ujung-ujungnya ingin minta masuk surga, surga, tapi syarat masuk surga cuma satu, apa itu? mati dulu, mati dulu. Nabi sholat mati, mau? Ya Allah, nah sholat ada kelam, masih hidup, ya Allah, mudah-mudahan lagi ngaji, mati, mau? musing tadi, ya Allah, ini ngaji berat banget ya, mati dulu, pembahasan, bukan begitu, kan Bapak kalau menjujud, sepul iman, menjujudnya iman, dengan iman ini apa sih kita minta? Buka surat Allah Qur'an, inalladina amalu, walladina hajaru, wajahadu, fisahilillah, ula'ika yarjuna rahmatullah, surat Allah Qur'an. Apa makna ayat itu? Ayatnya pasal ayat 14, nanti Satan menuliskan. inalladina amalu, walladina hajaru, wajahadu, fisahilillah, ula'ika yarjuna rahmatullah, kesempatnya orang yang beriman itu, orang yang berhijrah itu, orang yang berjihad di jalan Allah itu, mengharapkan rahmat Allah. Apa makna rahmat dan sulat itu? Maknanya kata ulama al-jannah. Beriman, jihad, hijrah, apa harapannya? Surga. Itu yang ada, mati. Ya Allah muda-muda, lagi ngajib mati. Amin. Siap-siap. Jemaah pengurus karnal, kaitul mahmur, pada mati, Alhamdulillah, lalu kita yasinin dulu. Yang mau, silahkan, jangan mau, doang sama Allah. Kita gak usah minta mati. Kalau hidup baik, kita hidupkan. Kalau mati baik, kita minta di matikan. Hidupnya baik, mati-matinya juga baik. Kembali pada kontesnya. Itulah makanya, Pak, mengapa kita tidak pernah sungguh-sungguh dan beramal, terkata Nabi, engkau tidak mengilihatkan mati dalam ibadahmu. Kata Nabi, mengapa engkau tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, karena engkau tidak mengiarkan mati ketika beribadah. Bapak yang pergi haji, nangis-nangis, balibadah Shafat, ya Allah nangis-nangis, mohon maafkan, hal-hal saya, dan saya wafat di Mekang, di Bungkang, ya Allah, wafat di Bungkang, wafat di Bungkang, bismitong wafat di sana. Eh, sampai di Mekang, buah doanya. Ya Allah, sampai ke kami diri, kami. Ya Allah. Pas berangkat dengan mati di muka, pas berangkat, kita ingin mati di Indonesia, kita hidup selama-lama, biasa panjangkan umpun, aku anak kebaikan, bingung saya. Itu makanya apa? Kata Nabi, kalau ingin kusuh, sertakan ibadah dengan terselit, ingin mati pada asal beri, badah apa sebabnya? Mati beribadah, husnul patima. Lagi takdir, Allah, Allah, lagi ceramak, mati, itu jatah saya, kalau sampai umur gitu. Yuk kita lagi tip, saya bukan antar mati, umur itu bukan masalah usia, umur bukan masalah waktu, umur masalah takdir, gak ada yang tahu gimana kita mati, kapan mati, bagaimana kita mati. Mati, tanggal gak tahu, tempat gak tahu, bagaimana tanggal, pengennya sih, pengennya sih, matinya pas anak udah pada nikah, maunya. Anak udah nikah, punya cucu, setiap anak harus punya rumah, punya mobil, baru pengen, mati, maunya, matinya lagi, sholat, gimana caranya, husnul patima, maunya. Maunya, maunya, tapi namunnya siapa? Allah. Tidak sebabnya wajahat, syaratkan bangun bilham, buat semuanya, syaratkan bangun, ini miliknya Allah dan segala kebenaran. Kapan wafatnya, bagaimana wafatnya, tempatnya dimana, hanya Allah yang tahu. Hidhan ikat kepada Allah, ya Allah biha, bihusnul, khawatir. Nah, dalam konteks inilah, kita membahas kajian kita hari ini. Apa itu? Menemukan bahagia dalam hidup. Dan cara kemudahan mengembali dalam hidup itu adalah, bersyukur kepada Allah SWT. Dan kita telah melakonan itu dari setahun. Datang di awal sebelum imam naik atas mimpah, sebelum sholat, kita sholat barang-barang kerja. Nah, Alhamdulillah, mudah-mudahan telah, dan kebiasaan ini kita diwafatkan, kebiasaan berbuat baik. Yang biasa baca Al-Wafat, Alhamdulillah, yang biasa sholat, wafat, Alhamdulillah, yang biasa sedekat, wafat, Alhamdulillah. Lillah, ini bukan sekadar mimpi, karena ini harapan kita. Namun, malamnya Pak, kita berarti betul harapan kita. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahagia kita menangis kepada Allah dari setiap maulid Nabi. Kita dibaca ke atas Nabi, kita bertemu dalam surga, di surga Firdaus. Ini temukan Nabi, tapi malamnya Allah dan Ahmad, orang nangis-nangis minta surga Firdaus. Tapi perkara perbuatannya jauh dari surga, Firdaus. Itulah makanya, agama yang memberikan pelajaran bagi kita, bagaimana caranya menemukan kebahagiaan itu. Yang dimaksud kebahagiaan itu adalah Al-Jannah, yaitu surga. Mari kita carai tahu bagaimana Al-Qurga, di atas nikmat ini, yang menyebabkan kita kemudian bisa masuk surga. Ayat yang maksud tentang permaham ini, surat Ibrahim. Ibrahim surat nomor? Ibrahim surat nomor? 14. Ayat? 7. Wa ita'na narahukum, la'in sya'kartum, la'azi'i dan na'ud. Ingat kalimat dipakai, wa ita'na narahukum. Ini kalimat Musa sebelumnya. Yang lihat kebahagiaan Israel. Wa ita'na narahukum, ingatlah ketika Allah buru, dulu buru kata Musa, bahwa banyak berikan nikmat kepada Bani Israel. Di mana bentuk nikmat pada Bani Israel? Banyak diakurah menyebutkan ketua keutamaan orang-orang Bani Israel. Marah, dari sisi wajar. Orang Bani Israel ganteng-ganteng dibandingkan Indonesia. Kenapa Fir'aun tergoda oleh Lira Musa? Apa sebabnya? Dan Fir'aun punya canangan. Pokoknya, Yuzabihuna abna'amun. Bari laki-laki harus dibunuh. Eh, Bani Israel. Masuk ke istana Fir'aun. Bukan dibunuh, malah dipiara. Apa sebabnya? Yang tahu boleh pulang. Dekantornya. Apa sebabnya? Kok bisa Fir'aun ngantar jadinya? Yuzabihuna abna'akum. Baistahyunan sa'akum. Bailaki-laki bunuh. Bailaki-laki bunuh. Bailaki bunuh pi'ara. Tawafin Musa cilik masuk. Ditemu sama istrinya. Siapa istrinya? Asiyah binti. Mujahid. Insya Allah menjadi penghulu wanita dari surga. Yang jadi korban kezoliman suaminya. Ya, Pak. Nanti kalau suami bapak masuk surga. Pimpinannya Asiyah binti. Mujahid. Berarti bapak orang zolim. Yang di rawat. Karena Asiyah binti. Mujahid. Penghulu wanita soleh. Korban laki-laki. Zolim. Ada tiba. Nanti si bapak gabung. Masiyah berarti bapak zolim. Aduh, bapak. Penyebabnya adalah karena Tampahnya wajah bayi Musa. Tampah wajah bayi Musa. Sebelum lebih jauh. Fir'aun. Orang balisa el bukan? Halo? Fir'aun balisa el bukan? Halo? Bukanlah wajah. Dari mana tahu dia? Fir'aun orang mana? Orang? Apa maka? Siapa orang dengar kejauhan? Ya udah ngerti lah. Masih ngerti. Meng, kadang-kadang kupingnya kuni juga. Saya pikirkan orang. Dan sejarah. Fir'aun itu bukan orang bali Israel. Ingat betul itu. Fir'aun itu orang muslim kuno. Dan di sini orang muslim kuno itu hitam, hitam, pesek. Maaf. Maaf. Bukan menghina Fir'aun. Pasti dihina. Hitam. Pesek. Hitam pesek. Itu Fir'aun. Masih harus dipakai topeng di sini. Tidak ada kejauhan lagi. Maaf. Eh. Pas tahu Musa ganteng. Di piara. Kata Aisyah di Timujaim. Ganteng lho Pak. Iya juga. Ya. Tapi piara. Ganteng. Musa. Kita ketahuan Israel. Ganteng. Yang kedua. Oh. Oh. Sampai sekarang. Tundang-tundang di Israel. Tundang-tundang di Israel. Piter-piter. Indonesia. Piter. Tapi di bawah. Israel. Kalau piter-piter. Sedikit. Yang malasnya. Ya sedikit. Banyak-banyak. Baru berbada. Allah. Ba'abam. Alhamdulillah. Banyak kita. Bermis cewaan. Banyak. Keter. Musa. Wa'is. Adana. Rukum. Ingatlah. Ketika Allah. Berikan banyak penikmatan. Banyak penikmatan. Banyak penikmat. Termasuk penikmat. Diselamatkan dari kejaran. Fir'aun. Sampai ada pembelahan. Lawat. Sekarang ada yang sombong. Ustaz. Tongkat tapi Musa masih ada di Mesir. Terus. Pasti dengan tongkat itu bisa membelah lawat. Ambil aja dari Mesir. Ketok dari laut Mesir. Tuk. Tuk. Ditangkap populasi Mesir. Tampai. Membelahnya lawat itu bukan karena tongkatnya Musa. Tapi. Bikirjillah. Bikirjillah. Dengan izin dan karunah Allah. Itu atas perintah Allah. Diketok. Tuk. Tuk terpuk. Itu namanya mu. Gitu. Tampun Musa tidak satu kayu masih derhana. Apa itu? Lain sya khartun. La'azidan. Namun. Maka bersyukurlah kepada Allah. Atas nikmat itu. Dan jika engkau bersyukur. Agar Allah tambah. Tambahkan. Tampun. Dan itu. Dan jika engkau ingat. Indah. Dari. Dan Bapak Pulemah mengatakan Jika engkau bersyukur Rasa bahagia kita perlu lipat-lipat Tapi kita ngaku bersyukur Terjadi adalah sering dulu Sering dulu Bagaimana gaji? 5 juta cukup Mas-masinah Bagaimana? Bapak yang baik Mari kita silap Bagaimana seharusnya Kau muslimin itu Mari kita buka surat Al-Kosos Surat Al-Kosos Surat nomor 28 Yang punya orang boleh dibuka Yang ada orang-orang juga boleh dibuka Kita mulai surat Al-Kosos Dari surat nomor 76 Dari ayat nomor 76 Sampai 81 Waktu sudah setengah sebelas Pakai seringkas saja ayat ini Dari mana yang kita buka di rumah Ayat 76 sampai 81 Surat Al-Kosos Surat Al-Kosos ayat 76 Sampai dengan ayat 81 Adalah Surat dalam Al-Quran Yang mudah-mudahan kita mengambil pelajaran Atas kehidupan kita Yang selama ini tidak menyukuri nikmat Allah Dan jika Allah berikan nikmat itu Yusuf berbalik inkar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah telah abadikan Bagaimana inkarnya Atas nikmat itu Sebelum mereka binasah Di awal akhir Mereka binasah di dunia Jadi Bagi orang-orang yang tidak bersyukur Pada Allah Yusuf ada perhubianya Di dunia binasah Di akhirnya juga Binasah Makanya Surat Al-Baqoro Menjadi awal menafsirkan ayat itu Al-Baqoro 200 200 215 Ada yang apa? Al-Baqoro Ayat 215 Artinya Ayau ingat kepada Allah Nanti Allah ingat dia Di akhir Dan bersyukur kepada aku Jangan engkau Tingkat Nah Surat Al-Qasos Ayat 76 Sampai 81 Mengkisahkan satu hamba Allah Yang disebut dalam Tahu Quran Korun ilayom Musa Korun itu katanya Adalah Kaumnya Nabimu Musa Ya maksudnya Korun itu adalah Keluarga Musa Dalam kitab Ibu Yishah Korun disebut sebagai Pamannya Musa Dalam kitab yang lain Disebutkan Korun Sepupunya Musa Tapi dalam kitab yang lain Kitab sejarah tentang Musa Disebut tidak ada hubungan Antara Musa dengan Korun Tapi mereka sama-sama Berasal dari Kalangan Yahud Siapa Korun Disebutkan dalam Banyak kitab Baik Ibu Ishak Bukun yang lainnya Korun itu adalah Orang Yahudi yang soleh Soleh betul Bahkan Nabi Musa A.S. Memuja Korun Atas ibadahnya Penganut agama Yahudi Yang taat Dan Dan Inilah Ibrahim Yang lurus Jadi Korun itu Penganut Yahudi Yang taat Inilah Ibrahim Yang lurus Tapi Allah Puji Korun Di atas kebaikan itu Dengan kemiskin Yang sangat miskin Sampai dia Tidak sambut lagi Menafkai keluarganya Sampai dia Jenuh pada ketik Kemiskinannya Lalu dia berdoa Kepada Tuhan Dan minta Musa Mengambilkan doanya Dan Musa Mengkabulkan permohonan Korun Doa kepada Allah Agar Korun Diberikan harta yang banyak Dan betul Dengan izin Allah Korun dari Miskin Berubah Jadi sangat Kayak Kayak raya Buka di surat Al-Qasas Ayat 76 Itu kisah Tanggah barang Kayak raya Tapi kemudian Dapat terjadi Korun memamerkan Kekan itu Dengan tongah Dengan sangat tongah Sampai kisah Mencatat Ketika Sokorun Memamerkan Kekan itu Keluar dari Buga perkampungan Korun Dia keluar Menaap Hebat Betul-betul Korun Dengan baju Yang paling indah Dikawal oleh 600 pangeran Laki-laki Tiap 600 orang 300 laki-laki 300 perempuan Pengawalnya Cantik-cantik Dan tampan-tampan Boningan Yang 40 ribu Boningan Bahkan bersama mereka Ada hewan-hewan ternak Disebut sebagai Kontak Yang membawa Kunci-kunci Gudang Harta kolon Itu ada Di surat Al-Qasasas Ayat 76 Super gila Kalau bahasa Ulama bilang Kayak Betul Sekarang Siapa yang paling kaya Di dunia ini Yang paling kaya Saya tidak tahu Mungkin itu kali Al-Qasasas Kalau ma'al-ma'al Seben-koki Atau yang Penemui Krosokopis Belah banyak kaya Kayaknya luar biasa Sambil sebut Al-Qasasas Ini tidak betul Kayaknya Tapi kemudian Di ayat 78 Al-Qasasas 78 Al-Qasasas 78 Allah juga Menggambarkan Kesembungan Koron Di atas Kartanya Al-Qasasas Kata-kata Koron Harta yang Aku punya Ini Sampai Kontak-kontak Itu Membikul Kunci-kunci Budang Harta 300 Pengarah Apa yang Lagi-lagi Yang tampak 300 Pernah cantik Dan 400 Budiga Yang Melih Aku Karena Ilmu Yang Aku Punya Mengapa Orang Bicara Seperti itu Langkah Surat Al-Qasasas Ayat 77 Diingatkan Oleh Allah Pelidahnya Musa Dan Umat Bani Israel Pada Masa Itu Apa yang Dinyatkan Dalam Surat Al-Qasasas 77 Itu Setiap Nikmat Yang Diberi Oleh Allah Kepada Engkau Ayo Pakai Untuk Kampung Akhirat Artinya Musa Menagijakan Atat Penghasilan Korun Korun Tersinggung Dan Marah Dia Berkata Pada Keputusan Musa Hilang Pada Musa Aku Kaya Karena Ilmu Bukan Karena Allah Dia Lupa Kita Ngomong Sama Musa Dulu Tergal Sesah Yang Musa Kala Kepada Allah Agar Aku Kaya Dan Aku Janji Jika Aku Kaya Aku Ibu Pribadian Jauh Lebih Soleh Berbuat Bagi Pada Dan Kita Turun Berita Dari Allah Al-Qasas Ayat 77 Menagijkan Di Korun Apakah Korun Kala Inna Malu Kitu Ilmi Ini Aku Kaya Aku Besar Karena Ilmu Yang Aku Punya Korun Berkhianat Kepada Allah Korun Berkhianat Pada Musa Dulu Janji Dalam Iskin Lalu Mendusta Dalam Kekayaan Lalu Kemudian Bentuk Marahnya Korun Pada Musa Sampai Korun Mendebarkan Fikta Kepada Musa Apa Fitnanya Musa Dianggap Telah Menghamili Seorang Wanita Tapi Menjawab Fitnat Dengan Surat Alam Kabut Tiba Tiba Wanita Yang Minta Mengaku Dihamili Musa Berkata Aku Tidak Dihamili Oleh Musa Aku Disuruh Oleh Korun Karabu Allah Tak Berkata Sebab Musa Mengadu Kepada Allah Dan Minta Allah Tunjukkan Hak Itu Hak Yang Bakil Itu Bakil Allah Tunjukkan Kepada Musa Wanita Yang Sudah Derekayasa Sudah Sumpah Dihamili Musa Ketika Hari Persaksian Yusuf Tak Sanggup Kalimat Kebohongan Itu Yang Ada Kalimat Benar Dan Akhirnya Puncak Dari Seluruh Perkara Itu Adalah Allah Tenggelamkan Musa Maaf Allah Tenggelamkan Korun Yuk Kita Belajar Hikmah Dari Ternyata Korun Awalnya Bukan Orang Kiyana Bukan Orang Tengkar Tapi Orang Yang Soheh Makanya Pak Kata Rasulullah Bismillah Dalam Hadis Bukhari Dan Muslim Hadis Ini Sangat Soheh Apakah Rasulullah Yang Aku Takutkan Pada Kalian Itu Bukan Kefakiran Bukan Kefakiran Pak Kalau Kita Miskin Pak Tanji Naji Menimak Pulau Berkat Lu Miskin Ada Orang Tenggel 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 Ada Berkat Ibu Dateng Saya Pernah Di satu hari Tenggelam Semalam Tiga kali Pak Bawa Pak Bawa Sibir Sama Tenggel Miskin Dia Dateng Yuk Tenggelam Loh Terkat Ya Siap Tenggelam Pulau Tenggelam 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 Kalau Jaman Tiga Tiga Bungu Saya Dua Belas Kan Biasanya Ustaz Kurang Paling Banyak Tenggelam Jaman Satu Ustaz Tiga Ya Tambah Tenggelam 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 Makan Astag Tenggelam 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 Tidur Banyak Nasi Jempat Tardus Yang Makan Tidur Pagi Pagi Basi Indah Mubazir Tenggelam Syayatir Inhilam Saya Bita Banyak Makanan Tapi Mubazir Tenggelam Udah Udah Besok Tenggelam Jangan Habis Disa Berenet Tenggelam Jantian Juhul Asam Hagar Pisah Saya Tenggelam Menganggur Makanya Jangan Sali Mati Berempat Susah Ya Mati Berenet Mati Berenet Berenet Pak Mohon maaf Kalau kefakiran Pak Kita Radit Masjid Miskin Radit Masjid Do'anya Panjang Dia Jantul Hari ini Buah Bapak Di mana Di sini Di kantor Di kamar Pakai AC Do'ar Sejadah Karyawannya Di sini Masih susah Panjang Do'an Bo' Karyat Kalau Bos Karyat Do'ar Sejadah Masang Masih Sholatnya Tidur Dia panjang Mahbos Yang dengar Mohon maaf Bos Yang redekin Kau Dekai Masjid Maaf Jangan Bos Jangan Ijin Ya Allah Ijin Mohon maaf Ulama Mohon maaf Kiyai Sampai Kiyai Saja Pak Allah Dibikin Rumah Yang besar Rumah Ada Masjid Mohon maaf Kiyai Terhadai Para ulama Yang sole Mohon maaf Sampai Dia bang Rumah Besar Tapi rumah Ada Masjid Alasannya Apa Ada Tahu Bisa Sholat Situ Akhirnya Kiyai Tidak Pada Sholat Masjid Luar Rumah Masjid Di dalam Rumah Masjid Masjid Bahkan Wajar Sebuah Majalah Islam Mohon maaf Ijin Sebuah Majalah Islam Meninvestigasi 50 Ulama Terkenal Di Negeri Ini Ternyata Hanya Ada Tiga Ulama Saja Yang Rajis Langsung Berjamah Di luar Rumah Yang Kebanyakan Berjamah Di dalam Rumah Yang Dimangun Masjid Atau Musallah Mohon ijin Mohon maaf Benar-benar Para Kaya Kita Redo Ini Bukan Muka Kaya Tapi Maku Kita Betul Kalau Orang Merasa Banyak Urusan Seolah Sebutnya Bidikin Di rumah Yang Namanya Masjid Saya Sebutkan Siapa Nama Kaya Nya Kalau Sebutkan Nanti Saya Pada Dibar Tapi Fakten Seperti Keluar Di rumah Nya Bung Meskid Apalagi Para Bos-Bos Yang Bukan Kaya Rumah Ada Musallah Sesungguh Rumah Orang Kaya Itu Pasti Masjid Rumah Ada Musallah Dengan Alasan Tempat Sholat Itu Juga Berjamah Ya sudah Dibahas Kita Bala Bala Konteksnya Allah Yang 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 Takutkan Pada Kaya Bukan Pemfakiran Kalau Pemfakiran Insya Allah Pak Kalau Kita Susah Doa Pahit Yang Kita Keras Berjibat Luar Biasa Tapi Kata Rasul Yang Aku Takutkan Pada Kalian Adalah Ketika Allah Membuka Kedeni Mata Maka Kemudian Manusia Tanah Pasuk Dunia Apa Itu Sibuk Berlemba Lomba Pada Dini Yuk Pelan Pelan Dan Bukan Koran Lagi Surat Al-Bak Warah Ayat 268 Memang Kalau Nanti Mungkin Resiko Saya Dengar Apa Pusing Buka Al-Bak Koran 268 Al-Bak 268 Ada Yang Tahu Ayat Nya Insya Allah Tahu Dia Baca Koran Pas Ketemu Ayat Al-Bak 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 Al-Sya'itonu Ya'idukum Al-Fak Wa'ya'mur'um Bilfahsyan Dan Surat Al-Bak Ayat 268 Allah Ingetin Akan Ancaman Iblis Ancaman Setan Yang Cuma Dua Tapi Manusia Diberikan Banyak Jadi Oleh Allah Tahu Tahu Al-Bak Al-Bak Al-Sya'itonu Ya'idukum Al-Fak Setan itu Pak Yang dipakai Kalimutis Syaitan Tapi Sungguhnya Ini Iblis Yang kerjaannya Syaitan Maksudnya Syaitan Itu bukan Nama Makhluk Itu Kekuatan Makhluk Namanya Jin Jin Itu Kerjanya Syaitan Apa itu Mengganggu Manusia Arti Syaitan Itu Merayu Memisihkan Mengganggu Itu Arti Syaitan Tapi Pelakunya Namanya Iblis Tapi Kalau Dibatang Syaitan Artinya Inilah Iblis Yang Mengganggu Manusia Jadi Assyaitan Ya'idukum Al-Fakran Iblis Mengganggu Manusia Memisihkan Manusia Akan Satu Ancaman Apa itu Kemiskinan Kepada Siapa Kepada Manusia Kenapa Iblis Memisihkan Ini Pada Manusia Karena Iblis Paling Tahu Kepada Manusia Manusia Hidup Kata Al-Quran Kata Allah Punya Kepada Yang Berdasar Apa itu Takut Haus Wana Blu Akum Bishayim Minal Khaufu Khaufi Wal Juh Rasa Takutnya Akan Kebisik Rasa Haus Rasa Takutnya Akan Perdagangan Rasa Takutnya Akan Hilang Nyawa Rasa Takutnya Nggak Dapat Makanan Belas Kamar Takut Mereka Nah Ini Sebenar Kepakiran Dan Iblis Bisikan Kepada Mereka Mereka Kata Imam Hassan Al-Basri Karena Ulah Iblis Ini Orang Beriman Sebagi Atas Sejap Lompok Yang Pertama Orang Beriman Yang Sudah Tidak Belagi Mana Halal Mana Haram Apa Apa Bapak 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 Pergi Haji Bapak Sudah Sedekat Tapi Tidak Peduli Tuhan Atau Haram Apa Takut Miskin Dihina Orang Bicara Orang Terkadang Bapak Kalau masuk Mall Mualin Handphone Saya Katakan Handphone Simbol Kekayaan Kalau Masuk Mall Bajian Paling Udah Bisa Paling Bagi Karena Kepatir Kalau Baju Buru Tak Boleh Masuk Mall Tapi Masuk Masjid Tidak Ditampilkan Itu Handphone Tidak Ditampilkan Pakai Yang Bagus Orang Tidak Halal Dan Haram Kenapa Yang Halal Susah Yang Haram Tapi Sadalah Kamu Muslimin Bapak Berbahagia Ibu Berbahagia Jika Dengan Tubuh Kita Ada Satu Saja Makan Yang Haram Tidak Tercium Mungkin Sudah Tapi Terbahag 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 Bapak Dihabil lagi Halal Dan Halal Yang Punya Rumah Yang Anak Genyah Anak Sekolah Sudah Bukan Pikirin Daripada Duitnya Bapak Yang Nyari Makan Sekolah Ister Cantik Rumah Besar Mobil Bagus Tapi Orang Tidak Peduli Halal Dan Halal Dia Salah Memang Halal Kan Apa Terbahag Terbahag Terkena Takut Pada Kehafiran Kefak Kefakiran Yuk Kita Buat kembali Berhayal Jauh Kita Ambil Realitasnya Saja Ijin Ijin Mohon maaf Ijin Kenyataan Delapan Benakan Mana Orang Orang Miskin Orang Kaya Itu Orang Muslim Atau Bukan Muslim Banyak Ada Yang Kaya Muslim Atau Muslim Tidak Muslim Miskin Miskin Itu Yang Bagaimana Dia Kaya Tua Yang Mengasih Duit Tua Bila Halal Baga Kau Laku Muncul Manusia Manusia Yang Mendupa Dengan Halal Memakannya Maka Robi Menanyakan Pada Ayahnya Ketika Makan Malam Ayah Makan Yang Kau Beri Ini Dari Mana Ayah Marah Sudah Makan Saya 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 Nanya Dari Makan Ayah Bila Kita Lapar Di Dunia Dibanding Punyang Di Api Tapi Hari Ini Mohon maaf Saya Bapak Dan Ibu Tidak Lupa Takut Dihina Takut Dicelah Temu-temu Reuni Alumi Jadi Di Sigma Berapa Bagi 5 Juta Dihina 20 Juta Lalu Tepen Tenggu 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 Bapak Samsung Apple Samsung Saya Makan Tenggu Reuni yang punya Apple, ah gue masih punya Apple, no kenapa Apple di separo atau beli? mana Apple di separo atau beli? ngerti gak masin-ngerti? kan gambar Apple di dimakan kan, ngapain makanan yang pekas-pekas? gue kasih gigi, kok ini dengan Samsung, iya Allah promosi Samsung, nomor saya Samsung A5 ke 17, punya bini yang saya pakai, luar biasa bini orang kaya, suatu orang susah, punya bini dipakai, ya Allah jadi nangis ya enggak lah, kerekam lah gitu pak, ya lanjut, pak lanjut, pak lanjut Allahu Akbar, pak, bapak punya visi surga, tapi karena godan setan, asyaribalu yaidu berfakir dibisikin kepakiran, aku doa amat, yang penting istri, tapi rumah gede, rumah besar, ada temung rewi, eh rumah gue, rumah gue gede, ya Allah besar lah di dunia, tapi panas sampai akhirnya itu yang pertama, yang kedua, orang beriman yang hidup yang lulu buat dunia siapa contohnya, ijim, 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 ya Allah aduh gak enak ngomongnya nih, cuman marah baik siapa mereka orang yang sering nunda sholat itu contoh orang yang sudah gue udah cerita ya, makan dulu eh, kerjaan mulai nanti bos marah dong, dia tukuh SP1, ijim, ijim tiba-tiba lupa pada Allah maaf, dalam bahasa canda saya ada cerangan, sering ceranda kalau disini susah bercanda kalau disini bisa bercanda masuk bang apa sebabnya, cocok nih pemaji, kalau disini gak bisa kalau sesen-senya sudah sesen begini pak kita buru-buru masuk kantor pakai fingerprint, biar gak terlambang mobil ngebut bahasanya dikejar, semua dikejar tidur lebih cepat, Allah akbar bangunnya, sampai di kantor datang kepat waktu senang, betul eh, pas ajan gak seperti orang kejar waktu kerja dunia lantar baru aja belum koma lalu imamnya belum datang kalau udah koma masih panjang pak ujur ya, akhirnya ijim, ijim oman maaf, oman maaf, ijim kalau orang seperti ini pak udah pernah perangkap sepan seakan-akan tadi sholat itu gak penting yang penting dunia dulu dengan alasan sholat beli baju rapi kalau itu jadi belum bisa beli-beli baju, Allah kalau bapak pasti kayak gitu, malu sama Allah pak, pak, ijim ijim, yang bangunnya bapak alam, maka Allah anak saya bilang habis, handphone bedanya berisik kenapa, kucung banget alamnya saya bilang buat bangunnya satu keluarga saya setidaknya pak, sampai ini masih punya backberry karena saat satu baiknya backberry ada suahanya rame samsung, alamnya kecil ya rame, ya Allah tes-tes ku mati mati nih baterainya pak ini, tes-tes maaf saya tunjukin dulu biar bangun melihat saya punya dua handphone satu samsung, satu blackberry kis 10 alamnya bunyi rame samsung gak beneran rame tapi saya bilang sama anak saya walaupun suara alam suju itu sangat kuat sekalipun yang bangunkan kita itu bukan alam tapi Allah sekarang apa jadinya jika kamu mengejar dunia tanah masuk dunia tidur lebih awal agar bangun lebih awal pasang arah tapi takdir hidupnya sampai oke namun jadinya untuk urusan dunia dikejar itu busway agar gak terlampak mobil dipercepat nyalainya agar terlampak macet marah-marah go bluh! tidak ada macet makin-makin tapi mengapa kalau ajar berpemandang anda tidak secepat mengejar busway tidak sekencang baik mobil tidak marah tenang-tenang saja rilek rileksan alasan ustaz kalau sholat tenang-tenang saja kita minta yang banyak sama Allah ya Allah kasihin jenis yang banyak apa mintanya bukan pas mati dari sekarang minta yang banyak ya Allah kau dikasih pas duang buat apa sangat mudah dikasih ya Allah bapak buat dunia luar biasanya tapi akhirnya tidak dicapainya Allah akbar inna halal lafis sufi ula sufi ibrahim wal musa krista ini tercapai susuk musa dan ibrahim kisah orang zaman dahulu juga begitu sama dengan zaman sekarang sibuk dengan urusan dunia dengan kesombongannya sibuk urusan dunia luar kepada Allah ada apa suara lain ayat nomor tiga belas dua belas tiga belas sampai awal lagi Terus Terus Yang ketiga itu pak Yang pertama beriman Yang kedua beriman Yang ketiga lahir Maka cukup surat alayah Jadi pelajar buat kita Ketika malam Menenggelamkan siang Ketika terang masyarakat itu Sangat berderang Terus bersumpah Demi penciptaan laki-laki dan Wanita Barang siapa yang memberikan Apa itu Dari kalinya Allah Terus Dan membenarkan janji Allah Kalau nikmat dikasih jalan Allah Yang bertakwa Dibenarkan pahala surga Yang dipakai Allah percepat Allah permudah hidup-hidup keluar Tapi bagi orang yang Yang orang-orang Bahir Dan tidak perlu Allah Karena sombong tadi Udah kaya Dan yang menustahkan Dan juga pahala yang terbaik Apa itu Meraka Yang masih dipakai Kalibatnya Kalibat kemudahan Untuk segera dibalas Terburukan Tapi ayat 12-13 Sekitarlah katakan Apa itu Kalau kita udah binasa Harta gak manfaat Tapi kata Allah Akulah berikan hidayah Dan kamilah pemilik Akhirat dan pemilik dun Kamu masih sadar Dun yang ini Allah Akhirat oleh laki-laki Allah Maka kunci Agar meraih Kebagian hidup itu Adalah Ikuti Allah Bagaimana konsepnya Dain syahatum Bla'azina Saya percepat Bagaimana konsep Dain syahatumnya Sudah Dari sekarang Ayo Dari sekarang Kita akui Semua kita terima ini Karena dari Allah Bapak sholat Bukan karena waktu sempat Bapak sholat Bukan karena badan sehat Bapak sholat Karena rahmat Allah Karena izin dari Allah Alhamdulillah Saya sholat di awal waktu Bagi yang masih masbub Udah-udah Di awal waktu Kalau masbub Ya kan ada syarih Udah terima sholatnya Tapi kalau masbubnya Tidak syarih Karena malas Seseorang pekerjaan Mohon maaf Tidak ada sholat Kalau bapak muda sholat Tidak ada Alhamdulillah syarih Tidak ada sholat Maaf termasuk Ada sholat Tadi sibuk Sibuk sama kurusan kantor Khawatir nanti Ditegon Kalau gak selesai Beres kerjaan Termasuk tidak syarih Tapi bahasa Allah bilang darurat Tapi gak juga darurat Buasanya Itu bisa diatur Kalau kita yakin pada Allah Akhbi saja Yang kedua Berterima kasih pada Allah Alhamdulillah Yang ketiga adalah Mentaati Allah Yuk Setiap ada nikmatullah Pakai untuk Tampung airan Tadi Al-Qasos ayat 70 Dulu Tujuh Wabbetagi Bima Atatpam Gwabudarol Tiroh Ip pakai buat airan Adil gaji Ip pakai dulu Baru pakai banyak lain Hidup Pakai buat ibadah Baru pakai buat dunia Walah tansa nasibah Badan minat dunia Sebelah buat airan Buat kesimbangan dunia Saya punya anak Pesantren Pulang-belah Ke Jakarta Ngapain Saya bikin kayak pesantren Saya bikin kayak rumah Pesantren Sesendengi tuh Anak saya Saya ajar jalan-jalan Saya ajar makan Apa sebanyak Di pesantren Pelajar pusing Masa rumah pusing lagi Kesimbangan dunia Dan anak Herak Walaupun saya Pengen anak Saya habis kurang Tapi saya Jangan menjelumi Masa-masa Muda anak saya Saya ajar Ke jalan-jalan Ya minuman Dupar rumah Cukup Enggak lah Ajar jalan-jalan Sampai dia Parpal Tadi Tengah jalan Ada mobil Bapaknya Ya diubat Kapur Di pesantren Kurang Pesantren Butep 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 Karena kalau ambisius Pendidik anak Jangan pak Boleh Masa anak Tapi seorang Tapi jangan berikan Akhirat Mulu Simbang dengan Dun Waksim kamasa Artinya Dengan harta itu Berbuat baik Bapak orang Berbagi Tapi ingat Jangan buat kerusakan Di buka bui Seperti korun Hamadan Firaun Yang sombong Dengan kelebihan mereka Karena Maksim kamasa Suka dengan Orang Maksim Dan Orang Maksim Itu Ganjarannya Adalah Bahagia Di Dunia Bahagia Bil Itulah Kunci Kemuliaan Kita Berbagi Dengan Stikmat Allah Dan Bersawar Atas Harta Tidak Bermaksiat Mudah-mudahan Bapak Tidak Bermaksiat Dengan Harta Bapak Bermaksiat Itu Namanya Is Di Drone Kalau Dengan Harta Bermaksiat Itu Namanya Is Tidak Punya Harta Anak Harta Namun Dillah Punya Harta Istri Gak Namun Dillah Punya Kerjaan Tapi Hidup Bahagia Namun Dillah Maka Jangan Jadikan Nikmat Itu Sebagai Istidak Tapi Nikmat Itu Sebagai Jalan Bahagia Hidup Dunia Dan Akhirat Dengan Cara Buat Akhirat Berbagi Jaga Simpan Dunia Dan Ingat Bapak Yang Jadilah Orang Yang Meyakini Seluruh Apa Kita Terima Ini Bukan Kera Kekuasaan Kita Bukan Karena Keutamaan Kita Bukankah Kehebatan Kita Memberikan Pada Kita Tapi Seluruh Kita Terima Ini Betul Karena Fadzal Warahmat Keutamaan Dan Kasih Sayang Allah Maka Syukuri Yang Kedua Rahsia Kebahagiaan Yusuf Pada Berbagi Bukan Pada Membeni Maksudnya Apa Kasih Berbagi Akan Kedua Ke Semua Tidak Berbagi Ada Keikhlasan Maling Karena Itu Makinya Seringlah Jidup Orang Berbagi Tanpa Kemudian Terakhir Ikhlas Lalu Yang Ketiga Kunci Dari Segala Bentuk Kemuliaan Ada Pada Syukur Pada Allah Dengan Cara Mengakui Nikmat Allah Berterima Kasih Atas Nikmat Tidak Membaki Harta Tidak Berdeki Pada Harta Dan Tidak Berbuat Dosa Dan Sifat Allah S.W.T Halal Allah Bapak Najmahin Mudah-mudahan Bapak Dan Ibu Dengan Hidayah Aliyah Dan Mudah-mudahan Kita Ada Pegikutnya Rasulullah S.W.T Hari Ini Kita Bicara Tengkusam Besok Bapak Bicara Rasulullah S.W.T Mudah-mudahan Acara Maulid Kita Kita Ambil Makasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh